Ketika kita menjudge diri kita itu bipolar, atau depresi, dan sebagainya, itu tidak bisa dijudge pola diri sendiri. Itu harus bisa jadi yang terbaik, padahal sudah memberikan semaksimal mungkin apa yang dia bisa. Kayak gimana sih ngasih tahu ke orang tua bahwa kita itu sudah ngasih yang terbaik? Iya, tidak usah dinasehat. Karena kalau misalkan orang yang sedang jatuh cinta, ada peribahasa, orang yang jatuh cinta itu, taik kotok juga rasa coklat, katanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat obsesi, welcome to obrolan seputar islami. Saya Khaldadainul Hanifah, gimana kabarnya? Sehat menjelang bulan suci Ramadan ini? Semoga kita selalu sehat, baik fisik maupun mental. Ngomong-ngomong tentang kesehatan mental, kali ini podcast akan membahas tentang menjaga kesehatan mental pada remaja dan pergaulan di bulan suci Ramadan ini. Di sini pasti saya tidak sendiri, saya bersama salah satu narasumber untuk pastinya bertep tentang menjaga kesehatan, yaitu Ibu Friska Hoelonisa. Ibu Friska ini adalah pengurus MGBK Nasional dan Instruktur Nasional Guru Bimbingan dan Konseling. Di sini juga dari wayat hidup Ibu Friska, yaitu lulusan dari Magister Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan OP. Beliau berpengalaman menjadi narasumber di beberapa event, seperti narasumber seminar Boss Your Brain tahun 2015 di LPK Aryanti, narasumber dan Instruktur Nasional Pendidikan Berkelanjutan Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMK Kota Bandung, narasumber pendidikan karakter SMK PU Negeri, narasumber pelatihan guru bimbingan dan konseling SMK di lingkungan KCD 8 Provinsi Jawa Barat, serta tim penyusun dan pengembangan capaian layanan bimbingan dan konseling untuk kurikulum berdeka. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS di tahun 2002 sampai 2003, sebagai Wakil Ketua OSIS MGBK SMK Kota Bandung, Struktur Nasional Guru BK, dan sebagai pengurus MGBK Nasional. Masya Allah, luar biasa sangat banyak teriwet hidup Ibu Friska. Langsung saja, disini ada Ibu Friska. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekau da. Mereka sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi ini dia Ibu Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang di rumah, yang sudah menonton ya. Oke, langsung tutupin aja ya Ibu. Boleh, silahkan. Tentang menjaga kesehatan mental remaja dan pergaulan dalam lingkungan. Pertama-tama mungkin pengertian ya, pengertian kesehatan mental pada remaja itu apa sih Ibu? Baik, kita bahas pertama pengertian kesehatan mental terlebih dahulu ya. Kesehatan mental menurut Rehao itu adalah kemampuan seseorang ketika dia sudah bisa merasa sejahtera. Dia sudah bisa memahami apa yang menjadi kelemahannya, kemudian apa yang menjadi kekurangannya. Selain itu dia juga sudah bisa mengelola stres yang dialaminya. Karena kan stres itu datang ke semua orang ya. Jadi ketika dia sudah bisa mengelola stres dengan baik dan yang terakhir adalah dia sudah tidak individualis. Artinya dia sudah bisa berkontribusi untuk orang lain. Itu adalah pengertian dari kesehatan mental. Oke, jadi gitu ya kesehatan mental. Betul. Nah tadi Ibu bilang pasti yang bisa mengelola stres pada diri sendiri. Betul. Kalau dia masih belum tahu cara mengelola stresnya itu kayak gimana? Kalau dia belum tahu cara mengelola stresnya, cara mengelola stres atau dalam psikologi biasa dikatakan sebagai potting stres itu memang butuh latihan. Tidak bisa langsung bisa seperti itu ya, langsung bisa mengelola stres. Oh saya dapat masalah, saya stres, tapi tidak bisa setapa dia melakukan potting stres. Itu butuh latihan dan ada pertama itu datang dari pikiran. Nah kalau pengen segera mengelola stres dengan baik, pertama kelola dulu pikirannya. Jadi ada, apa namanya, ada pemaman, bukan pemaman, ada satu tagline yang berbunyi think positive, do positive, be positive. Gitu ya, nah dan always positive gitu. Biasanya kalau kita stres itu karena ada irrational belief. Irrational belief itu artinya ada pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai. Jadi ketakutan. Contoh, teteh ketika kesiangan sekolah. Misalnya dia gitu ya. Wah deg-degan, aku takut dimarahin. Aku takut masuk kesesuaan misalkan. Takut dihukum segala macam. Ujungnya enggak sekolah. Ujungnya enggak sekolah. Nah itu kenapa? Karena dia tidak bisa mengelola stres gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa mengelola stres, dia akan berpikir positif. Pertama, kembalikan dulu ke dirinya. Oke, ini mungkin karena salah saya. Tadi saya barunya kesiangan. Contoh seperti itu ya. Setelah itu, pahami bahwa oke segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Ketika memang saya harus diberikan hukuman atas kelalaian saya, saya akan terima. Dan yang penting saya bisa masuk sekolah tidak apa dan saya bisa mendapatkan pelajaran di hari itu. Contoh seperti itu. Kemudian ada juga dari perasaan. Stres itu datangnya muncul dari perasaan. Nah, ya kan? Sudah dari pikirannya ada irrational belief tadi, ada pikiran-pikiran yang tidak rasional. Kemudian dari perasaan. Wah, aku kalau dihukum itu malu banget. Misalnya kayak gitu. Takut. Takut. Oh, berarti ada catatan nih tentang pelanggaran. Pelanggaran yang saya lakukan. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kayak perasaan pun coba feelnya dikelola terlebih dahulu. Oke, apa-apa memang ini resiko saya, saya harus terima. Misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah perilaku. Nah, itu perilaku itu kembali lagi. Ketika kita stres, apakah kita fight or fly? Fight itu apa artinya? Lawan. Lawan. Lawan aja. Rasa takutnya lawan. Atau fly. Selain itu, terbang. Nah, kalau fight, nanti kita akan datang ke sekolah konsekuensi apapun diterima. Ya kan? Tapi kalau bisa apply, dia harus terbang. Maka apa yang dia akan melakukan? Di sekolah. Iya. Seperti itu contohnya. Berarti panjang ya kalau yang sebelumnya. Betul. Ada tiga, tiga kategori. Pertama pikiran, perasaan. Kemudian yang pentingnya adalah keperilaku. Iya. Gitu. Wah, banyak banget. Tentang mentalnya. Tapi kalau kesehatan. Kalau sehat berarti berhubungan dengan tidak kesehat. Betul. Oh, berarti mental itu ada yang tidak kesehat? Betul. Ada kan mental tidak sehat? Ada. Kalau di psikologi, dinamakan mental illness. Iya. Mental illness. Banyak enggak anak-anak yang sekarang mental illness? Nah, kita lihat. Banyak anak yang stress berlebihan. Terus anak-anak sekarang yang sedikit-sedikit. Katanya sih yang jaman sekarang lagi happening banget tuh kata-kata butuh healing. Gitu ya. Gitu ya. Butuh healing. Gitu. Nah, ketika mentalnya merasa tidak sehat. Ada sesuatu yang salah. Kalau dia bisa mengeksplore itu. Dia bisa menyederhanakan permasalahannya. Maka yang akan terjadi, dia tidak akan jadi stress. Tapi kalau misalkan dia overthinking. Nah, anak-anak seorang tuh banyak banget ya. Ya, aku overthinking tau. Gitu kan. Ini yang belum terjadi. Betul. Itu yang tadi irasional juga. Itu adalah memikirkan apa yang belum terjadi. Gitu. Nah, aku overthinking loh. Aku takut. Gitu kan. Seperti itu. Nah, itulah penyebab pemicu-pemicu dari mental illness. Yang akhirnya ketika dia tidak bisa mengelola itu. Jadilah ada yang depresi. Ya. Kemudian ada yang stress berlebihan. Kemudian ada juga yang sampai menyakiti diri sendiri. Nah, kemarin ibu dapat kasus yang cutting. Cutting. Ya kan. Cutting. Ya. Dan itu juga kembali ke lingkungan. Makanya ketika misalkan adik-adik yang merasa. Aku lagi stress nih. Aku lagi butuh bantuan nih. Bukan hanya digenggam diri sendiri. Atau yang lebih menakutkan dia berkomunikasi dengan orang yang salah. Gitu. Temannya pengertian. Dan teman aku nyuruh ya udah sok tuapan emosi kamu dengan curhat. Ya curhat. Kalau misalkan curhat bagus, masukkannya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ternyata masukkannya tidak bagus. Artinya yang akan dia dapatkan adalah. Contoh ya udah sok sakitin diri kamu sendiri. Seperti itu. Karena itu ternyata ada teman-teman yang justru jadi toxic. Jadi jadi lacun buat pikiran-pikiran anak yang sedang punya masalah. Seperti itu. Tadi jadi ini ya. Jadi tau tentang. Apa? Kayak depresi yang gitu. Kita juga bisa ngobrol sama orang lain. Tapi harus milih orang yang tepat. Betul. Kita mau ngomong-ngomong tentang pertemanan. Kan sekarang banyak tuh yang circle-circle gitu ya. Iya betul. Kalau misalkan kita punya teman memang baik. Tapi kesananya itu dia bawa penganung negatif gitu ke circle-nya. Tapi kalau kita inginnya bisa aja nih sehatin dia. Atau enggak kita keluar tanpa menyinggung gitu. Gimana? Iya. Pertama ketika memang kita bisa memberikan. Diberikan dan memberikan ya. Menerima dan memberi. Ketika kita bisa memberikan yang terbaik buat teman kita. Masukan-masukan terbaik buat teman kita. Dan kita masih bisa. Oh ya ini aku kayaknya pahami gitu kan. Masalah kayak gini harusnya penyelesaiannya seperti ini. Misalkan. Itu akan lebih bagusnya gitu. Tapi kalau misalkan memang itu. Bukan diranah kita lagi. Kayaknya. Ini aku enggak paham deh. Kalau penyelesaikan kasus seperti ini gitu. Cukup mendengarkan dan coba cari opini lain. Karena circle itu yang justru banyak. Membawa anak-anak itu jauh lebih dalam ke depresi. Seperti contohnya sekarang. Banyak anak yang mencap dirinya. Melabeling. Melabelkan dirinya bahwa. Aku itu bipolar katanya gitu. Iya kan. Aku itu depresi. Nah. Padahal. Ketika kita ingin. Bukan ingin. Ketika kita menjudge diri kita itu bipolar. Atau depresi. Dan sebagainya. Itu tidak bisa dijudge diri sendiri. Karena ada alat ukurnya. Ada instrumennya. Ketika kita merasa bahwa. Saya ini bipolar bu. Aku tuh bipolar kata siapa. Iya bu yang aku baca di IG. Yang aku baca di artikel-artikel. Aku tuh kayaknya bipolar banget deh bu. Itu tuh kayak. Kalau kak Punten ya. Kayak anak-anak serang bahasanya. Itu gue banget loh bu. Gitu kan. Nah. Padahal tidak seperti itu. Karena di psikologi itu. Tidak ada bipolar yang cocokologi. Kalau yang tadi kan. Bahasanya jadi kayak cocokologi. Oh ini cocok nih sama aku. Iya kan. Baca bipolar itu. Kadang menangis sendiri. Iya iya. Kadang aku juga menangis sendiri. Gitu. Atau misalkan membaca bipolar itu. Ketika di tengah keramaian. Gitu. Dia merasa sendiri. Merasa kesepian. Ini gue banget. Nah itu kan. Ilmu cocokologi. Mencocok-cocokan. Gitu. Padahal. Ketika kita merasa bahwa. Ada sesuatu yang salah. Ada. Saya tuh ngerasa kayaknya. Saya punya mental illness. Gitu ya. Apa nih yang harus saya lakukan. Pertama. Tolong. Bilang ke orang tua. Jangan curhat ke teman. Karena belum tentu. Teman paham. Dan belum tentu. Masukannya baik. Kalau di sekolah ada guru BK. Ya curhat lah. Ke guru BK. Mungkin nanti sama ibu guru BK. Atau bapak guru BK nya. Diarahkan. Nanti dibantu juga. Untuk instrumen-instrumen. Untuk melihat. Benar nggak sih bipolar. Gitu. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi. Ketika pertanyaan itu sudah diisi. Baru akan keluar skor. Apakah anak tersebut bipolar. Depresi. Stress. Dan sebagainya. Seperti ini. Jadi bukan cari terus. Ah ini mah aku baru. Nah itu. Dan itu kebanyakan anak sekarang. Iya. Kayak kemarin. Kebetulan kan kalau ibu tuh seneng update. Biar kecinian. Kayak kalian ya. Biar ibu mengikuti. Nah ternyata di IG IG itu. Ibu mengikuti. Ada satu akun. Namanya depresi. Ya itu bener. Kayak ngajak depresi berjamaah. Iya. Jadi kayak. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin ya. Mentalnya belum terbentuk. Atau dia lagi punya masalah. Raku banget gitu ya. Kayak. Kayak lagi. Iya. Kayak ngerasa. Ya Allah aku tuh paling. Tersakiti di dunia. Gitu kan. Nah. Kalau misalkan. Ibu lihat. Di akun depresi itu. Justru yang. Terlihat adalah. Bagaimana. Si akun tersebut. Memberikan. Quotes. Quotes. Yang membuat. Orang tambah depresi. Orang tambah terpuluh. Gitu. Jadi bukan. Untuk ajakan. Supaya. Yuk. Semangat gitu ya. Fight or flight. Yang tadi ibu bilang. Ya yuk kita fight aja deh. Gitu. Mudah. Justru malah. Ya udah. Yuk kita depresi berjamaah. Yuk kita berbudi berjamaah. Ada kata-katanya yang kayak. Orang lain tuh gak pernah tahu. Kesulitan aku. Kayaknya orang itu paling menderita sendiri ya. Ya bener ya. Sulit banget. Dan yaitu. Artinya kalau dalam Islam. Artinya dia tidak bersyukur. Jadi. Jauh juga dari awal gitu ya. Betul. Sangat jauh dari awal. Dia merasanya bahwa dirinya paling tersakiti. Paling menderita. Padahal kalau di Islam itu diajarkan kita untuk selalu bersyukur. Ya. Dan itu adalah kata lain dari. Think positive. Ya kan. Dan orang Sunda itu. Keren banget. Coba. Tata orang mana? Orang Sunda. Orang Sunda. Alhamdulillah orang Sunda. Contoh kalau orang Sunda. Ketika dia jatuh. Dari motor. Misakannya jatuh dari motor. Di belakangnya tuh ada mobil. Mobilnya ngeram. Ya kan. Terus dia cerita. Nah. Tadi aku jatuh. Dari motor. Padahal di belakang ada mobil. Ibunya kan bilang. Kebentung ke kakelai. Ya kan. Gitu. Itulah adalah cara orang Sunda bersyukur. Gitu. Dan mungkin. Yang dicari itu bukan sakitnya. Bukan. Oh. Kasihan kamu sakit. Tetika orang seperti itu kan. Dia gak akan. Gak akan. Apa. Gak akan. Kuat. Gitu ya. Dia akan terus terpurukkan. Tapi mungkin di Sunda secara tidak langsung. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Gitu. Dan mudah-mudahan di. Suku-suku yang lain pun sama. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi terus. Tadi. Ibu bilang. Kan bisa juga. Cerita ke orang tuanya. Tapi. Kadang. Banyak juga. Sekarang remaja yang. Bahkan tertekan. Sama orang tuanya. Kayak. Kamu terus bisa jadi yang terbaik. Padahal udah. Memberikan. Semaksimal mungkin. Apa yang dia bisa. Kayak. Gimana sih ngasih tau ke orang tua. Bahwa kita tuh. Udah ngasih yang terbaik. Iya. Itu. Biasanya komunikasi antara orang tua dan anak. Itu sekarang. Yang ibu lihat. Sangat-sangat minim. Kenapa? Karena kalau di rumah. Sama-sama. Sama-sama. Di ruang TV. TV nyala. Semua pegang handphone. Gitu kan. Semua punya. Tontonan masing-masing. Ada yang nonton. IG. Ada yang. Facebook mungkin. Kalau emak-emaknya. Misalnya Facebook. Gitu. Ada juga yang mungkin. TikTok ya. Kalau sekarang lagi. Ini banget gitu. Nah. Harusnya. Gimana caranya. Biar saya bisa. Komunikasi langsung. Dengan orang tua. Jadi. Caranya. Yang pertama. Pilih waktu yang baik. Dan ngomong yang baik. Karena orang tua pun. Kalau kita ngomong yang baik. Insya Allah. Akan didengarkan. Gitu. Jadi. Contoh. Ma. Pa. Boleh gak. Minta HPnya disimpan dulu. Ada yang mau aku omongin. Misalnya. Seperti itu. Oke. Berarti kan. Itu. Tahap pertama. Orang tua udah fokus ke anak. Ya kan. Nah. Ketika. Mama sama papa. Dan. Mohon maaf. Aku tidak bisa. Eh. Mengikuti. Atau tidak bisa. Eh. Memberikan yang terbaik. Belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi yang. Terpenting saat ini. Sampai saat ini. Aku masih tetap berusaha. Menjadi yang terbaik. Seperti harapannya. Mama sama papa. Tapi mohon support aku. Apapun yang kurang. Itu adalah hasil yang terbaik aku. Gitu. Insya Allah. Mama sama papanya ngerti kok. Kalau misalkan. Karena itu. Komunikasi yang baik. Yang satu. Berbicara. Yang satu. Mendengarkan. Ya kan. Nah. Sementara gimana komunikasinya mau baik. Kalau misalkan. Kita ngomong. Orang tua masih pegang HP. Ya kan. Susah. Ya kan. Boleh nggak. Awal. Yang paling penting adalah. Simpan dulu HPnya. Ya. Baru nanti bisa ngobrol dari hati ke hati. Ya. Jadi. Bisa ya. Kita. Apa. Membangun. Komunikasi yang lancar. Sama orang tua. Betul. Dan biasakan. Adik-adik di rumah. Atau. Siapapun. Ketika. Pulang dari sekolah. Itu biasakan. Kalau mau ceritanya itu sama. Orang tua deh. Gitu. Biasakan orang tua itu dijadikan teman terbaik. Gitu. Kalaupun misal nggak nyambungan. Udah. Mampu tuh nggak ngerti. Kehidupan aku sekarang. Misal gitu. Ya udah. Ceritanya yang ringan-ringan saja. Gitu. Karena kebanyakan. Anak yang stress itu juga. Termasuk anak yang pernah dibully. Itu nggak pernah cerita sama orang tuanya. Jadi diem aja. Jadi diem aja. Akhirnya kan. Teman-teman yang lain tambah bully kan. Karena tidak ada perlindungan. Minimal. Ketika dia. Bukan mengadukan ya. Tapi minima menceritakan. Agar kurang. Stressnya berkurang gitu. Ketika dia mau menceritakan ke orang tua. Itu akan ada sedikit. Eee. Lega. Gitu. Dan mungkin orang tuanya bisa. Kalau orang tuanya memang tidak mampu. Untuk memberikan solusi. Ya coba mungkin. Gue kayaknya aku bipolar deh. Yaudah yuk kita coba ke psikiater. Misalkan. Untuk. Dites. Nah. Kamu bipolar atau tidak. Jadi. Jangan sampai. Itu. Jangan sampai menggunakan ilmu. Cocokologi. Ya. Karena ini benar. Anak-anak sekarang tuh kayak gitu banget gitu. Kayak ibu kayaknya aku. Eee. Ngerasa bahwa aku ini pansosial. Eh pansosial. Panseksual. Katanya. Tadak pernah denger panseksual? Tadak pernah denger panseksual? Tidak. Nah panseksual itu. Dia merasa bahwa. Dia itu akan jatuh cinta kepada siapapun. Ah. Gak lihat gender. Oh. Iya. Betul. Tidak lihat gender. Apakah dia perempuan ke perempuan. Ataukah dia perempuan ke laki-laki. Yang penting ketika dia sudah sayang. Yaudah. Itulah cinta sayang gitu. Gitu. Jadi. Jadi makin bertambah gitu ya. Iya. Malah jadi tambah-tambah salah kan. Iya. Karena itu secara tidak langsung. Pertama ya berarti tidak normal. Iya kan. Iya. Lalu tadi tentang mencintai gitu ke orang yang lewat jenis gitu. Sekarang juga kan. Masa-masa lembaje itu kayak. Kayak ketemu yang ganteng gitu. Ih suka gitu. BDS. Iya. 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 Terus. Kayak. Lembaje itu kan. Em. Memang dalam Islam diharapkan. Tapi boleh kan. Mencintai seseorang gitu. Namanya jenis. Hehehe. Boleh gak sih? Hehehe. Tapi. Gimana. Cara menjaga mental. Untuk tetap positif dalam. Em. Memasperiasikan perasaan itu. Iya. Sebetulnya. Dalam psikologi pun. Ketika. Seseorang. Itu. Anak. Anak remaja. Udah mulai memasuki remaja. Salah satu tahap perkembangannya. Adalah. Dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Berarti itu normalnya. Jangan sampai ketika dia tertarik dengan sejenis. Itu berarti tidak normal. Ya kan. Nah. Cuma. Bagaimana mengapresiasikannya. Kalau suka. Boleh gak sih? Boleh. Artinya. Kalian sudah ada. Apa namanya. Sudah ada ketertarikan. Dan. Artinya. Kalian sudah. Sehat. Ya. Tugas perkembangannya sudah. Terpenuhi. Hanya saja. Ketika kita sudah mulai mencintai. Eh. Mencintai. Ketika kita sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Bukan berarti. Yang diharamkan. Yang diharamkan. Orang itu mengatakan. Aku suka sama kamu. Serang Eo. Misal. Aku suka sama kamu. Misal kaya gitu. Nah. Nanti si cowoknya juga bilang. Aku juga suka. nah disitulah pintu setan masuk ke kalian berdua makanya dalam Islam kenapa wanita diminta untuk menutup aura ya kan Nah itu mungkin salah satu pencegahan untuk terjadinya zina karena pintu pacaran itu betul akhirnya nantinya ke zina lagi ke zina lagi gitu makanya Allah mengatakan jangan mendekati zina mendekati aja jangan apalagi zinanya gitu kan Nah itu jadi ketika misalkan adik-adik sudah paham tentang Islam justru itu yang harus dipakai jadi kalau apalagi di sini ya di MTS Al-Inaya Insyaallah pelajaran agamanya mantap lah ya diajarin Fiki diajarin akhidatnya juga gitu kan nah harapannya ketika adik-adik diajarkan itu bukan hanya disimpan di short-term memory memory jangka pendek Oke aku belajar aja nih tentang Fiki aku belajar aja tentang akhidat bagaimana saya kalau melarang kita bergawa dengan lawan jenis tapi di lapangan atau di kehidupan sehari-hari nggak papa pacaran-pacaran kayak gitu kan jadi usahakan ketika kita mau belajar itu usahakan kosongkan pikiran-pikiran negatif luruskan niat kemudian apa yang dikatakan bapak ibu guru itu betul-betul dihayati dan niatkan aku akan melakukan apa yang ilmu yang sudah mendapatkan ya berarti ini ya kalau kalau misalkan dia tuh suka gitu tapi tapi dipendang di nanti tuh masuknya di kemental lagi kayak SSI dia suka sama aku kayak ya eh dia suka sama orang lain ya aku sakit hati aku belum menaruh dia hahaha iya kalau misalkan kayak gitu itu overthinking tadi ya dan mungkin niat kita salah dari awal luruskan ya kalau memang kita punya ketertarikan sama seseorang nggak papa tapi kendam dululah bukan berarti harus diungkapkan kalaupun misalkan dia suka sama orang lain misalkan seperti itu ya dia suka sama orang lain it's okay artinya Allah punya calon yang lain orang nikah aja bisa cerai dia cuma baru suka gitu kan jadi coba berpikir positif tadi belajar berpikir positif apa nih positifnya dari kejadian kejadian yang kita alami gitu oke mungkin ini bukan jodoh saya Allah punya jodoh yang terbaik gitu kalau dari saat ini saja dia sudah mulai pacaran artinya dia sudah tidak mau memegang teguh apa yang diajarkan dalam Islam gitu kan jadi ga usah terburu-buru gitu ya eh aku suka dia nyatain terus pacaran karena kedepannya pasti beda lagi betul dan kalau udah ada kata yuk kita pacaran itu kayaknya ngerasa memiliki seutuhnya kayak hidup aku tuh buat kamu kamu buat aku gitu kan itu yang jalur setan masuk tuh disitu gitu makanya jangan sampai ada kata-kata itu menyukai bolehlah ada itu memang manusiawi ya dan memang harus kayak perempuan itu harus sukanya ya sama laki-laki gitu kan jangan sampai karena saya menutup diri dari laki-laki saya malah sukanya sama perempuan lagi gitu malah jadi lebih nggak bener ya gitu yang penting tidak ada kata hindari ya adik-adik hindari kata-kata yuk kita pacaran karena kalau yuk kita pacaran sehari nggak ngelpon sehari nggak WA itu kayak iya kenapa sih kamu nggak WA kamu udah nggak perhatiannya sama aku iya makanya jangan ada keterikatan ingat ya teman-teman jangan ngajar kyu pacaran klunya ya jangan pacaran oke jadi kalau misalkan yang kayak gitu kan pasti ada juga orang tua yang kayak ngelarang gitu ya kamu nggak boleh pacaran masih kecil tapi kan masa remaja kayak suka apa ya kayak penasaran gitu jadi dia tertantang gitu ya ah pacaran gitu tapi nyumput-nyumput nah itu yang yang ya mungkin memang itu sudah biasa dan sangat sering dilakukan sama anak-anak sekarang ya orang tuanya bilang jangan pacaran misalkan kayak gitu ya kamu tuh masih kecil dia merasa udah paling gede sedunia ya kan terus misalkan pacarnya cuma ngasih ballpoint aja ya seneng banget diperhatiin pacarnya sementara ngomongan ibu bapaknya yang udah ngurus dia dari tekjil jajat juga dari ibu bapaknya itu dilupakan ya kan tapi kalau dikasih perhatian sedikit aja sama cowoknya udah kayak ngerasa dia tuh sayang banget sama aku gitu kan nah makanya itulah yang harus dilogiskan jadi perempuan biasanya baperan ya dikasih bunga aja satu tangkai padahal metik di kebun orang misalnya kayak gitu udah kayak melting meleleh hatinya udah ya udah aku akan serahkan apapun sama kamu gitu padahal orang tuanya jadi adik-adik tolong ingat bahwa orang tua itu segalanya loh orang tua itu udah ngasih segalanya buat kalian jangan sampai kasih sayang orang tua yang selama ini diberikan perhatian orang tua yang diberikan kalah sama perhatian pacar yang baru berapa sih gitu kalaupun dia ngasih jajan juga paling tetap dari emaknya dari bapaknya ya kan bukan buangnya sendiri gitu biasakan kalian juga merasionalkan jadi jangan sampai irasional tadi merasionalkan pikiran-pikiran negatif kalian misalkan, aduh aku pokoknya gimana caranya ngebohongin mama papa misalkan gitu ya, mah ada kerkom misalkan gitu ya itu hari minggu ada kerkom, eh kamu nonton bioskop sebetulnya ketika Allah menutupi aib kalian ya alhamdulillah gitu cuma suatu saat juga akan terbuka kok aibnya dan kalian akan menyesal lihat kan sudah kalian lakukan tau seperti itu ya jadi dia itu nomor satu di hati saya gitu ya betul, ya kan rata-rata kayak gitu ya apalagi perempuan gitu dan asal tau ya, ini teori loh ya jadi cintanya perempuan ke laki-laki itu dari 0 ke 100 tapi kalau laki-laki ketika dia sudah merasa memiliki atau apa yang dia inginkan sudah didapat maka cintanya itu dari 100 ke 0 nah makanya kalau nanti laki-lakinya berubah ketika kamu sudah menyerahkan segalanya artinya cintanya sudah mulai berkurang nanti bisa dibuktikan betul tidak bapak-bapak atau ibu-ibu ya ya jadi jangan merasa you are number one gitu ya jangan seperti itu karena suatu saat juga karena yang membolak-balikannya hati itu Allah kan ketika dia di luar mendapatkan ini kayaknya lebih cantik ini kayaknya lebih ganteng gitu ya seperti itu lah oke nah kalau yang orang kayak gitu kan pasti orang terdekat temen itu kan banyak yang pacaran diam-diam gitu kalau mau nasehatin itu gimana yang baik gitu itu yang sulit ya ketika ada temen pacaran kita pengen ngasih tau nanti dibilang soalin tau pacaran aja belum kamu belum pernah pacaran kamu belum pernah merasakan apa yang aku rasakan gimana sebaiknya pertama kalau memang bisa memberikan nasehat yang baik kemudian orangnya juga bisa nerima dan contoh misalkan gini gak usah dinasehati karena kalau misalkan orang yang sedang jaduh cinta ada pribahasa orang yang jaduh cinta itu tai kotok juga rasa cokelat katanya gitu ya nah jadi ketika kalian sedang jaduh cinta mungkin orang yang ngasih tau pun akan tidak akan mentah gitu jadi coba kalau Rasulullah itu tidak banyak menasehati tetapi Rasulullah itu banyak memberikan suri tauladan ya kan coba berikan aja suri tauladan yang baik bersama yuk nongkrong yuk sama cowok kan yang kita pelajari jadi kalau ada ikhtilat itu gak boleh gitu kalau ada persatuan antara laki-laki sama perempuan itu gak boleh dalam agak kita kalau kamu ketika kita memang sudah punya benteng minimal dia tidak akan mengajak kita terjerumis gitu jadi gini kalau bisa dinasehati nasehati tapi kalau misalkan udah bisa jauhin saja iya daripada nanti kita yang ikut-ikutan iya karena kesalahan itu ketika itu terus-terus diberikan pengulangan itu akan jadi pemberdayaan itu yang dilakukan oleh Hitler tahu Hitler? pernah denger? nah Hitler juga seperti itu sesuatu yang salah ketika terus-terusan diulang diulang akhirnya akan ada penerimaan dalam diri kita oh iya itu bukan sesuatu yang salah kok justru itu yang benar gitu nah kalau misalkan kita merasa temen kita banyak yang pacaran kalau kita pengen tidak pacaran ya jangan terlalu banyak bergaul dengan yang pacaran karena nyempat yuk anter yuk aku janjiah nih di kantin misalkan sama cowok aku karena ini mah kita melihat oh ada interaksi antara laki-laki sama perempuan tapi gak apa-apa jadi boleh aja ngantelin gitu ya ngeliatin doang jadi kami conge dong kalau ngeliatin iya maksudnya kalau misalkan bisa dimenasehati nasehati janganlah kami jual pacaran gitu tapi kalau misalkan memang tidak bisa dimenasehati kita jauh gila biar gak jadi toxic maksudnya oke ya udah oke terima kasih ya ibu udah sharing tentang menjaga kesehatan mental sama perempuan juga sama-sama mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilakukan sama adik-adik dirimu terutama yang dalam masa pertumbuhan dalam masa menuju remaja gitu ya biar kita jadi anak soleh-soleha biar adik-adik juga bisa terus mengupdate diri tidak gampang stress dan masalah apapun baik ya hadapi apapun masalahnya sebelum ditutup ibu pengen teteh coba pegang handphone ini berat gak berat lumayan ringan lah ya sama satu tangan coba nah lumayan lumayan tapi terus lama-lama pegel gak ya sedikit pegel nah itu juga masalah jadi masalah sekecil apapun ketika kalian terus menggenggam itu maka masalah akan jadi beban seumur hidup jadi kalau kalian punya masalah segera lupakan segera selesaikan sudah selesai lupakan masalahnya maka kalian akan terasa ringan karena masalah ringan pun ketika kalian overthinking ketika kalian terlalu berbelit-belit memahaminya maka itu akan menjadi masalah berat dan bahkan sampai depresi seperti itu terima kasih terima kasih ibu ya terima kasih juga untuk yang udah nonton sampai jumpa di minggu selanjutnya di episode-episode selanjutnya see you assalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih